Intro 6 hal yang mungkin belum kamu ketahui tentang masa kecil Jongkok 9 tahun yang lalu, Jongkok adalah rookie berbakat dengan mimpi besar Sekarang dia adalah seorang superstar berusia 25 tahun yang membawa kebahagiaan bagi banyak orang Dari remaja hingga 20-an, Golden Magnet tumbuh di depan Martha Arnie Dan berikut adalah 6 hal yang mungkin tidak kamu ketahui dari masa kecil Jongkok Yang pertama, dia ingin menjadi Haku dari Spirit Away Ketika Jongkok berada di kelas 1, dia bermimpi menjadi Haku Seekor naga yang berubah bentuk dari film Spirit Away tahun 2001 Jongkok baru berusia 4 tahun pada saat film tersebut dirilis Kenapa Haku? Jongkok menjawab dia sangat tampan Kata Jongkok dalam sebuah wawancara dan bisa berubah menjadi naga 2. Ibunya mengajarinya pelajaran hidup yang tak ternilai Sayangnya banyak orang yang tidak memiliki orang tua yang mendukung impian mereka Jongkok di sisi lain dibesarkan oleh seorang ibu dan ayah yang memberinya kebebasan yang dia butuhkan untuk menjadi dirinya yang seharusnya Dalam siaran langsungnya, Jongkok membagikan kisah masa kecilnya yang membuat para penggemar bisa melihat bagaimana dia dibesarkan Semuanya dimulai dengan tes ejaan dan sedikit ketidakjujuran Saat aku masih kecil, aku menyontek dalam tes ejaan dan aku mendapatkan banyak masalah Aku mendapat pukulan yang sangat bagus Ibuku, aku tidak yakin apa yang dia katakan padaku Sejujurnya, tapi kurasa itu seperti Aku tidak peduli kalau kamu mendapat 100 atau 0 pada tesmu Aku tidak peduli tentang itu Tapi masalahnya di sini adalah kamu curang Aku membuat kesalahan besar Kenapa aku membicarakan ini? Bagaimanapun, orangtuaku seperti itu Ketika aku masih muda, apapun yang aku lakukan Mereka membiarkanku dan melakukan apapun yang aku inginkan Mereka hanya memarahiku dan mengoreksiku ketika aku melakukan hal-hal yang jelas-jelas salah Jadi, sampai sekarang, aku tidak pernah berada di bawah tekanan yang sangat besar Jadi, aku sangat bersyukur untuk itu Kepada orangtuaku, mereka membiarkan aku melakukan apa yang benar-benar ingin aku lakukan Aku sangat bersyukur, aku sangat berterima kasih untuk itu, kata Jongkok Tiga, rencana Santa John menjadi bumerang Jongkok pernah menceritakan kisah saat dia mengetahui bahwa Sinterklas tidak nyata BTS merilis bangtan membeli pemotretan holiday memories mereka Dan semua anggota tampak seperti berada di negeri ajaib musim dingin Mereka bersenang-senang bercanda bersama tentang ski, set pemotretan, dan banyak lagi Suasana liburan di lokasi syuting mengingatkan Jongkok pada masa kecilnya Dan ketika dia dulu percaya pada Sinterklas Saat istirahat dari pemotretan, dia menceritakan kisah ketika dia berhenti percaya pada Sinterklas Ketika Jongkok masih kecil, ayahnya biasa berpakaian seperti Sinterklas Dan dia bahkan memakai janggut putih panjang Sinterklas Jongkok sedang tidur sebelum natal dan dia merasakan janggut menyapu wajahnya Dia mendongak untuk melihat siapa itu Ketika dia mendongak, Jongkok melihat ayahnya berdiri di sampingnya Sambil mengenakan kostum Santa Clausnya Jongkok mengakhiri ceritanya dengan mengatakan Sejak saat itu, aku tidak percaya pada Santa Sementara jongkok muda mungkin terkejut mengetahui bahwa Santa tidak nyata pada saat itu Kita yakin dia bersyukur sekarang karena ayahnya berusaha keras untuk membuat natal masa kecilnya istimewa 4. Dia biasa berolahraga dengan ibunya Ibu Jongkok adalah tipe atletis dan dia pasti mewarisi kegemarannya untuk olahraga Dalam video, Jongkok pernah membagikan salah satu video saat dia sedang menembak lingkaran selama pemotretan malam yang tiba-tiba meningat ibunya Bersama-sama, dia dan ibunya terbiasa melakukan kegiatan olahraga Di antaranya bermain basket di malam hari sebagai olahraga Di kesempatan lain, Jongkok juga menceritakan bahwa dia dan ibunya sering pergi panjat tebing bersama 5. Dia belum melampaui beberapa kebiasaan masa kecilnya Dalam vlog solonya baru-baru ini, Magni Jongkok mengungkapkan sedikit TMI tentang dirinya Setelah tiba di tempat berkema, Jongkok membawa keterampilan kokinya dan memasak perut babi panggang yang lezat dengan kimchi goreng Visual sudah cukup menggoda pemirsa Tapi penambahan bahan bakar ke api, Jongkok terus menerus berseru pada rasa daging Dalam rentang 1 atau 2 menit, Jongkok mengatakan bagus dan enak berkali-kali Sehingga temannya tidak bisa tidak tertawa terbak-bahak Kalian sangat menikmatinya, kata setelah dararan BTS yang sedang camping bersama Jongkok Saat itulah, Jongkok mengungkapkan bahwa sejak dia masih kecil, dia punya kebiasaan untuk terus-menerus memuji makanan sambil makan kalau dia benar-benar menyukai rasanya Jongkok mengatakan Ketika aku makan makanan enak, aku terus mengatakan itu enak Ayahku bilang aku selalu seperti itu Aku selalu seperti ini bagus, ini enak Yang keenam, di kelas 7, ketertarikannya pada bboy memperkenalkannya pada dentuman besar Di acara bakat, aku melihat bboy dan menjadi tertarik dengan menari dan terpesona jadi aku mencari klik video Saat itulah aku menemukan bigbang di video, ini adalah orang-orang yang paling menakjubkan Itulah yang kupikirkan dan aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa sehebat mereka, kata Jongkok Di sisi lain, dari remaja imut hingga menjadi hoti bersertifikat, netizen membingungkan seberapa besar pertumbuhan Jongkok Memulai debutnya ketika dia masih remaja, ARMY telah menyaksikan Jongkok tubuh secara signifikan selama dekade terakhir Dalam postingan terbaru yang menjadi trending di forum Korea, netizen melihat kembali beberapa momen lucu Jongkok muda dan dia dengan sangat berharga Selama vlog dengan sesama anggota BTS, Jongkok muda terlihat menjulurkan kepalanya keluar dari latar belakang dimana dia hampir tertidur Makna yang mengantuk tidak tertangkap, tapi tendangan Jin yang tidak sengaja sudah cukup untuk mendapat marah Fans tidak bisa tidak meleleh ketika mereka melihat cara dia menyapa penggemar, makan jajan, atau bermain dengan konfeti Dengan matanya yang besar, bulat, dan gigi depannya yang lucu, dia langsung dibandingkan dengan kelenci setelah debutnya Dan berikut adalah kilas balik pertumbuhannya dari masa mudanya hingga sekarang Terima kasih telah menonton! Yang pertama, Jongkok kecil Bidikan yang benar-benar mengemaskan di pangkas dari foto keluarga Dua, sedikit lebih tua Ini foto saat dia tumbuh Tiga, audisi yang terkenal Dia baru berusia 14 tahun secara internasional ketika dia mengikuti audisi untuk Super Stargate Empat, seorang peserta pelatihan di sekolah menengah Seragam kuning terkenal dari Sopah Lima, tepat setelah debut di 16 Dia baru berusia 16 tahun secara internasional saat debut Usianya yang masih muda terlihat jelas di wajahnya Enam, remaja akhir Cukup berusia sekitar 17 hingga 19 tahun di Givini Tujuh, legal dan siap bergemuruh Ini dia, dia usia 22 tahun 2019 Apakah kamu menyukai rambutnya yang panjang dan bergelombang ini? Delapan, ini Cukup tahun 2021 Sembilan, terakhir tapi bukan akhir Netizen dan army membanjari postingan itu dengan cinta untuk member termuda tersebut Terima kasih telah menjadi begitu tampan dan tumbuh dengan baik Tulis netizen yang lain menulis Ketika dia berusia 17 tahun, dia sangat tampan Sekarang Cukup kita telah menjadi laki-laki dewasa Selama nyemak nih, tulis yang lain JG kami, tahun-tahun berlalu Tetapi beberapa hal tidak dapat berubah Seperti senyum Cukup Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like share dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton